Saudara satu kereta api tambahan akan dioperasikan PT Daob 7 Madiun selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi meningkatnya jumlah penumpang di masa libur akhir tahun. PT Kereta Api Indonesia Daob 7 Madiun menambah satu rangkaian kereta api selama libur Natal dan Tahun Baru 2023. Satu kereta api tambahan itu adalah kereta api berantas relasi stasiun Blitar Pasar Senin. Kereta api tambahan tersebut akan mulai beroperasi mulai tanggal 22 Desember hingga 8 Januari mendatang. Penambahan rangkaian kereta api itu dilakukan untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah penumpang selama Natal dan Tahun Baru. Diharapkan dengan begitu seluruh penumpang yang hendak menghabiskan masa libur Natal dan Tahun Baru bisa terlayani. Para calon penumpang kini juga sudah bisa melakukan pemesanan tiket kereta api tambahan melalui KAI Akses. PT Kereta Api Indonesia Persiro menambah perjalanan kereta api untuk melayani masyarakat pada masa lantai Natal dan Tahun Baru 2022-2023. PT KAI Daob 7 Madiun akan mengoperasikan satu kereta api tambahan dan terdapat empat kereta api tambahan yang melintas di wilayah Daob 7 Madiun untuk periode keperanatan 22 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023. Selama masa Natal dan Tahun Baru ini total ada empat rangkaian kereta api tambahan yang akan melintasi wilayah Daob 7 Madiun. Seluruh rangkaian kereta api tambahan tersebut akan beroperasi mulai tanggal 22 Desember mendatang. Winantos Kajak, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!